Intro Berdasarkan data perpustakaan nasional, jumlah perpustakaan di daerah masih sangat minim. Dimana berdasarkan data tahun 2023, dari total jumlah wilayah yang mencapai 83.971, jumlah perpustakaan desa atau kelurahan hanya mencapai 20,76%. Hal ini yang membuat perlu adanya peningkatan pelayanan perpustakaan melalui pelatihan bimbingan teknis bagi pengelolanya. Perpustakaan nasional saat ini tengah meningkatkan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dan bahan bacaan bermutu tahun 2024. Untuk penguatan budaya baca dan literasi pada tingkat kelurahan. Dalam bimbingan teknis yang dilajarkan kepada pengelola perpustakaan desa atau kelurahan, yakni berupa upaya promosi, advokasi, dan melibatkan masyarakat untuk melakukan kolaborasi program. Meningkatkan kompetensi tenaga-tenaga perpustakaan di perpustakaan desa kelurahan, kemudian perpustakaan TBM, dan perpustakaan yang sejenisnya. Nah, mereka-mereka ini dilatih nanti untuk dapat melakukan tugas memfasilitasi masyarakat dan mereka meningkatkan kejahteraan sosial mereka. Diharapkan lewat bimbingan teknis ini, para peserta bisa memiliki komitmen untuk membangun, mengembangkan, dan menggiatkan perpustakaan lebih kreatif dan melakukan kegiatan kolaborasi bersama stakeholder. Tim Liputan Kumpas TV, Sorong, Papua Baratdaya